Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV Ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya Mengenai mancing Salam sukses buat semua pemancing Dimanapun anda berada pokoknya Cuma ini saya kebetulan Memegang beberapa alat nih Joran Nah ini memang Senjata untuk mancing adalah joran Nah disamping umpan dan lain-lain Jadi yang pertama itu adalah Harus punya joran Kita sharing-sharing lagi ya Mengenai penemuan-penemuan di lapangan Dari berbagai sumber Dari ya Dari internet Dari senior-senior mancing ya Orang-orang tua zaman dulu Pendahulu-pendahulu Yang suka mancing bertemu Saya selalu bertanya ya Jadi ya mengenai bahan-bahan yang bertuah Untuk joran Dipasang di joran gitu Jadi bahan-bahan yang suka dipakai oleh orang tua dulu itu Jaman sekarang Sudah hampir gak dipakai gitu Cuma ada ya yang sebagian Benar-benar Masih selalu pakai itu Karena memang percaya-percaya Menurut keyakinannya masing-masing Mempunyai Istilahnya tuah Ataupun Kelebihan tersendiri Kalau memakai Bahan yang bertuah Nah ini seperti Di depan Di meja saya ini Saya contohkan beberapa ya Koleksi saya Banyak lagi sih disana Banyak ya Cuma ini saya contohkan sebagian saja Sebagai referensi Contoh ya Untuk selanjutnya Yaitu Bagaimana cara memasang di joran Zaman sekarang gitu Sekarang kan banyaknya dari karbon Fiber Pokoknya bahan-bahannya plastik Yang kayak Padat gitu ya Kayu-kayu padat yang seperti ini Kayu yang dipadatkan gitu Ada plastik dan variasinya Ini kan Karbon ke depannya ya Bagaimana caranya Kayu bertuah Ataupun benar-benar bertuah Itu bisa nempel Dan bisa Ada di joran itu Seperti Dari pangkal ya Dari sini Sampai ini Ke ujungnya Ini kan sepotong Ada lagi sambungannya Sampai ujung itu Apakah memang harus Dipakai itu Kayu bertuah Kayak bambu bertuah Kayak bambu-bambu yang Percaya bisa untuk Menjadikan joran itu Jadi hoki Nah ternyata Hampir beberapa orang Hampir kebanyakan gitu Yang saya tanya Dan juga saya Cross check ya Memang Tidak harus Tidak harus Pool ya Semua bahan itu Sampai ke Ujung gitu Tapi memang bagusnya Memang lebih ke ujung ya Lebih bagus gitu Karena apa Pertama Dari segi Dari segi eksotisnya gitu Uniknya juga Dapet gitu Kalau dipasang dari sini Ke ujung Kayak bambu wargu Kayu cendani Apa Bambu cendani Ataupun bambu ya Bambu-bambu yang Biasa Bambu biasa Yang suka dipakai Untuk mancing Joran pancing Nah itu memang ada segi Khususus keunikan Disamping mistis-mistisnya gitu Nilai seninya Bener-bener tinggi Benda yang diciptakan oleh Tuhan katanya Punya energi Tersendiri ya Nah itulah Kelebihannya Nih Begini caranya ya Ada Saya contohkan Beberapa Nah Seperti Yang ini Nah Kalau yang ini kan nih Yang ini Yang ini Ini kan Pool ya Untuk genggaman Pegangan Untuk joran Ini diukir Dipareasi Awalnya Memang Berangkat dari Cerita-cerita mistis Ya Bambu Apa Pohon ini Bertuah Katanya Saya kenapa Suka dengan ini Pertama unik Serat-seratnya juga muncul Bagus Tuh Ini serat-seratnya bagus Tuh Ini juga bisa tahan lama Dan juga disebut Kayu langka Nah Jadi istilahnya Punya beberapa Story ya Hahaha Ceritanya banyak Jadinya Satu bahan pun Ada yang Seperti ini nih Saya kan sukanya Ke sungai juga ya Kolam Ke kolam juga Suka ya Nah ini untuk Joran-joran Yang kayak buat Water Kayak nilem Saya pakai ini Seperti ini Pool Gagang Mirip sepak ini Bisa dipakai Untuk pegangan Cuma kalau yang ini Tidak pakai ukiran Ini simple aja Seperti ini Simple Tapi ini Kayunya Saya Sengaja Saya Kayu yang langka juga Ini kayu Katilayu Hilalayu Kalau bahasa Sundanya Bahasa Sundanya Essen juga ada ya Katilayu Sekarang saya bawa Ini pasang Kayu katilayu Yang sudah ngurak Apa itu ngurak Itu sudah tua Dan mati sendiri Bisa roboh Ataupun Belum roboh Tapi sudah tidak Berdaun Sudah benar-benar tua Sudah kering Jadi jangan asal Pilih kayu Tapi harus yang sudah ngurak Biasanya yang Punya Energi yang bagus Nah Seandainya Pertanyaannya Tidak mau dibikin pegangan Karena Tetap mau pakai yang Plastik Dan lain-lain Nah Bisa Sangat mudah Nah Seperti ini Nah Ini kan bahannya Adalah plastik Kalau ini Kayu padat Ya Bubu kayu yang sudah dipadatkan Saya pakaikan di belakang Seperti ini Nah Ini di belakang Kayu bertuahnya Saya pakai di belakang Ada dua kegunaan Yang pertama Ini kan gak kuat Bubuk Ini kan padat Dari pabrik Gak akan kuat Kalau untuk Pegangan ini Nah Besi ini Ini kalau bahasa Sunda itu Kepahul Kepahul Buat gantangan Joran Jadi Ini Memperkuat belakang Supaya ini Tidak copot Di samping Kegunanya Yaitu Ya Untuk Bisa Nempel Kayu bertuah Dijamin katanya Karena Jadi gak usah Sampai depan pun Kalau memang itu Memang kayunya Punya energi Energi yang Khusus Ya Bisa Membuat Atau memberikan Energi itu Sampai ke Semua joran ini Nah juga Seperti ini Sama nih Sama ini juga nih Ini kan Plastik Sampai Belakang Gak mungkin kan Kalau ini Besi ini Nempel Disini Pasti copot Ataupun retak Nah saya pakai Kayu Katilayu Sepotong ini Berapa senti Diplem Disini ya Pakai Plastik steel Kalau biasanya Saya pakai Pakai plastik steel Masukin Trap Nah baru ini masuk Nah ini kuat jadinya Ini untuk menyimpan Joran itu Tidak akan Copot dari sini Karena ini memang mudah Menempel ke sini Nah jadi ada dua kegunaan Yang pertama untuk Energi Yang kedua untuk Bisa Aksesoris Ini nempel Kuat Nah itu ya Kita melestarikan ya Tradisi leluhur Gitu Jadi tetap ya Segala sesuatunya juga Kita harus berdoa dulu Dan juga tetap ya Kita keyakinan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan ya Pencinta alam ini Yang menentukan Keberhasilan Kita Dalam khususnya Memancing Ikan Semoga ini Menjadi wawasan Anda Kalau mau dipakai Dicoba Silahkan Boleh Semoga ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!